Halo Sobat, kembali lagi di WDM Channel Channel informatif dan edukatif yang dapat memperkaya pengetahuan dan mengupgrade skill Anda Pada video kali ini kita belajar bagaimana melakukan perkalian dan penjumlahan pada tabel di Microsoft Word 2021 Teman-teman lihat ini tabel saya, pada bagian atas saya sengaja memberi tanda ini dengan abjad sebagai penamaan atas kolom ini Karena pada tabel di Microsoft Word kita juga mengenal istilah yang namanya baris, kolom, dan sel Yang memiliki fungsi yang sama seperti pada Microsoft Excel Oke kawan-kawan kita langsung ke bagian pertama yaitu perkalian Nah di Microsoft Word perkalian terdiri atas dua ya Ini saya menamai sendiri yaitu perkalian otomatis dan perkalian secara manual Manual disini maksudnya kita bisa melakukan perkalian di sel-sel yang terpisah Tidak menggunakan rumus atau formula yang disedapkan oleh Microsoft Word Nah oke kita coba perkalian pertama yaitu perkalian otomatis Dengan menggunakan rumus yang disiapkan Itu biasanya digunakan untuk mengalihkan tabel atau kolom yang berurutan dan jumlahnya terbatas ya Misalnya teman-teman cuma punya dua kolom ini dan hendak mengalihkan antara 1000 dan 195 Maksudnya maka teman-teman bisa menggunakan perkalian otomatis Tapi kalau tiga angka seperti ini Kalau teman-teman terapkan proses hasilnya mungkin sama atau benar ya Tetapi mungkin itu bukan yang Anda maksudkan Nah jadi ini saya contohkan ya Padahal saya hendak melakukan atau pada total ini Yang kita maksudkan adalah berisi antara perkalian unit dan harga jadi Nah teman-teman kalau orang marketing paham ya Harga jadi itu harga antara HNA tambah PPN ya Itu istilahnya harga jadi Jadi pada tabel ini total yang dimaksud ini adalah unit dikali harga jadi Oke kawan saya contohkan ya Kalau kita menggunakan perkalian otomatis Maka kita menggunakan formula yang disiapkan Masuk ke layout Pilih formula Terus ini kawan-kawan lihat rumusnya hampir sama dengan Excel ya So Cuma untuk perkalian kita tidak pakai ini Beda di Word ya Jadi kita hapus ya Zoom ini Sisakan aja sama dengan Pilih bagian atas ini Anak-anak di bawah Scroll cari produk Nah Kalau di Microsoft Word Perkalian otomatis menggunakan Apa ya Formula produk ya Selanjutnya Kalau misalnya teman-teman hendak menjumlakan Kolom ini secara satu kaligus Tinggal ditulis aja left Karena kolom ini Adanya di sebelah kiri ya Yang kita mau jumlakan ini Adanya sebelah kiri Atau yang kita mau perkalian Operasi perkalian ini ada sebelah kiri ya Maksudnya 1.000 x 195 x 21.450 Maka Anda bisa menggunakan rumus ini Otomatis ya Dan hasilnya Panjang sekali 4 triliun ya Padahal bukan ini yang kita maksudkan Jadi prosesnya benar ya Perkalian otomatis tadi Ya mungkin cocoknya digunakan Untuk 2 OBL aja lah Kalau sudah lebih Ya pasti hasilnya kayak begini Kita hapus aja Karena bukan ini yang kita maksud Seperti yang tadi saya sampaikan Total ini berisi antara Unit x harga jadi Saya ketik aja ya Unit x harga jadi Nah kalau harga jadi Kalau orang marketing Atau orang sales Kalau bicara harga jadi Berarti itu HNA plus PPN Nah sekarang kita Kalikan ya Untuk total ini Kita melakukan pengisian Kita masuk ke layout Pilih formula Layout Pilih formula Nah disini teman-teman Kita hapus aja ya Rumus ini kita hapus Kita akan aja sama dengan Yang hendak kita kalikan Dan adalah unit Yaitu seribu Ini ya seribu Berarti dia ada di Sell D D2 ya D2 Oke kita ketik D2 Bintang Untuk perkalian ya Kita buka kurung Baru Ketik HNA plus PPN ya Jadi E2 plus F2 E2 plus F2 Baru tutup kurung ya Oke Sebelum kita Oke ya Kita copy dulu Rumusnya aja Biar lebih gampang Untuk proses selanjutnya Oke terus kita pilih Format Format untuk format Angkanya ya Dan selanjutnya Kita oke Oke dan teman-teman Lihat memang betul ya Perkalian antara seribu Ditambah Atau HNA plus PPN Kali seribu Itu memang hasilnya ini 216.450 Nah Untuk perkalian Manual Tidak bisa kita melakukan copy ya Kita harus memasukkan kembali rumus Nah jadi Makanya tadi Saya sampaikan Kita copy rumusnya tadi Maksudnya seperti ini Kita tinggal Masukkan saja Rumus yang sudah kita copy tadi Ctrl V Kita tinggal ganti aja Kolomnya ya D3 Seperti ini Karena untuk di Award ya Banyak hal yang harus Dilakukan secara Manual Kalau teman-teman Lihat ada yang Copy ya Misalnya pakai F4 Atau Tekan FN F9 Itu karena perkalian otomatis Atau penjumlahan otomatis Kalau otomatis Bisa loh Dikopi Tapi kalau Sudah campuran Seperti ini Kayaknya agak Susah Atau Bahkan tidak bisa Silahkan dikoreksi Kalau saya salah ya Nah teman-teman Lihat Memang seperti ini Hasilnya Oke Terus kita masuk ke Sale yang Atau Kolom yang berikut D3 Masuk lagi formula Kita copy Paste rumusnya Kita ganti Dengan bagian Apa ya D Sudah D4 ya D3 Oke D4 Sekarang D4 Dan E2 nya juga Kita ganti Menjadi E4 Oke Dan Kita oke Seperti itu ya Teman-teman Terus Kolom yang satunya Juga sama ya Kita lakukan Hal yang sama Tinggal diganti Ini D5 E nya juga Kita ganti Dengan Sale E5 Ini juga F5 Oke Teman-teman Baru kita oke Nah Seperti itu Teman-teman ya Jadi Banyak hal Di Word Yang tidak bisa dilakukan Secara otomatis Seperti Copy Kita harus Kalau di excel Kita tinggal drag Ke bawah Seperti ini ya Kalau sale pertama Kita sudah hitung Kita drag Ke bawah Begini Maka otomatis Yang lainnya Juga terisi Nah Tidak bisa dilakukan Di Pro Software Oke Itu perkalian ya Jadi ada dua macam Selanjutnya Kita ke penjumlahan Nah Penjumlahan juga Ada dua macam ya Sama ya Teman-teman ya Manual Sama otomatis Nah Kalau otomatis Kita tinggal Sama ya Masuk ke layout Pilih Zoom Nah Ini Ebu Karena kita akan Menjumlakan bagian atas ya Nah Teman-teman Perhatikan tadi Waktu kita Melakukan perkalian ini Karena Bagian kiri ya Makanya tadi Yang keluar adalah Produk Terus left Kita ketik Masukkan left ya Lalu ini kan otomatis Zoom above Karena dia Menjumlakan dari atas Nah Kita oke aja ya Kawan-kawan Oke Seperti ini hasilnya Dan memang proyek Yang saya kerjakan ini Nilainya 524 juta Sudah termasuk PP Nah Kalau teman-teman Lihat Yang seperti ini Bisa di copy loh Teman-teman Control V Eh sorry tadi ya Control C ya Teman-teman Control C Terus disini Tinggal di paste Control V Hasilnya memang beda Tinggal di block lagi Seperti ini Terus Klik kanan Pilih update file Nah Kalau yang berurutan Kita bisa Melakukan Copy paste Rumusnya loh Kawan-kawan Nih Seperti ini Hasilnya Dia tetap sesuai Dengan rumus awalnya Kita copy Tapi kita block Kita paste dulu Baru block Terus klik kanan Terus pilih update file Nah Seperti itu Demikian juga Yang ini ya Kita paste rumusnya Hasilnya tetap ini Hasil Kopian kita yang pertama Atau sumber kopian kita Kan dari rumus ini ya Nah Kita block aja Terus Klik kanan Terus Update file Oke Nah sekarang Tabel kita Sudah lengkap ya Teman-teman Nah Ketika kita Arahkan kursor Keluar area Maka Layout di atas Bilang ya Teman-teman ya Nah Karena Layout Yang mengatur Lebih detail Soal perhitungan Tabel-tabel Itu akan muncul Ketika kita Klik atau Arahkan kursor Ke bagian dalam Nah ketika teman-teman Lihat saya Klik di dalam sini Di atas Ada layout Ini muncul nih Tapi kalau saya Klik di luar Layout Yang disini hilang Kalau yang disini Beda ya Isinya beda Oke Kawan-kawan Itu saja Tutorial Yang saya sampaikan Pada kesempatan Kali ini Agak panjang ya Mudah-mudahan Tidak membosankan Teman-teman Silahkan dikomentari Dikritisi Atau dikoreksi Jika ada yang salah Dalam penyampaian saya Dan Buat teman-teman Yang baru join Atau menemukan Channel ini Tengok supportnya Dengan cara Tekan tombol like Subscribe Dan Nyalakan tanda Lonceng Notifikasinya Sehingga Anda Selalu terhubung Dengan Channel ini Tetap upgrade Skill Anda Dan sampai jumpa Di video-video Selanjutnya Terima kasih atas dukungan Sampai jumpa Terima kasih atas dukungan Sampai jumpa Terima kasih atas dukungan